Ustadz Somad jangan lagi ceramah, pernah, bukan belum pernah, pernah saya dilarang ceramah Dan damusan, enggak, ingat aja Oleh sebab itu, maka kita harus tahu yang mana kawan, yang mana lawan Jangan salah pilih lawan, jangan salah pilih kawan Ini kawan saya, dia agak beda-beda sikit sama saya Mengapa saya tak berlapang dada, ini adalah musuh saya Sedangkan sesama negara, NKRI, warga negara Indonesia, sama-sama Pancasila Kita disuruh saling hormat menghormati Saya sedang makan di rumah makan, tiba-tiba datang seorang laki-laki mau ngajak foto Kalau perempuan ngajak foto biasa Laki-laki ngajak foto Ustadz Somad ya? Ya, saya Dengan anak saya Nama Bapak, nama saya Advent Ini namanya orangnya tak bersunat ini Ini anak saya namanya Maria Dan ini anak saya namanya Daniel Kami ingin foto sama Ustadz Setelah foto, saya non-muslim Ustadz Masya Allah, saya tidak pernah menyakiti perasaan mereka Saya tidak pernah menyinggung mereka Apa pula Ustadz tak pernah menyakiti mereka Bolak-balik Ustadz bilang mereka kapir-kapir Yang bilang kapir itu bukan saya Yang bilang kapir itu Allah Coba tengok dalam Quran Kulia ayuhal? Bukan saya Kalau tak boleh menyebut kata kapir Robahlah Ya ayuhal non-muslim Itu Allah yang nyuruh Allah yang nyebut Apa kata Allah? Laqad kafar Al-lazina Qalu Inna allaha Salisu Salasa Laqad kafar Kapirlah Orang yang berkatakan Allah itu Tiga dalam satu Satu dalam tiga Itu yang ngomong bukan saya Al-Quran Al-Quran itu kalam Allah Maka kalau ada orang mengatakan Ustadz janganlah bilang mereka kapir Walaupun mereka penganut perinitas Mereka sebenarnya bertauhid Hanya interpretasi saja Pret Interpretasi apa? Bacalah Quran Laqad kafar Al-lazina Qalu Inna allaha Huwa al-masih Ubnu Maryam Kapirlah Orang yang mengatakan Al-masih itu adalah Tuhan Itu ayat Quran Kalau tidak mau dengar cakap saya Tak apa-apa Saya bukan ustadz Saya hanya Talibul ilmi Penuntut ilmu Saya penuntut ilmu Kebetulan diminta ceramah Diminta saya ceramah ini kan? Minta makanya saya ceramah Nanti sampai ada masanya Tak lagi diminta ceramah Ustadz somat Jangan lagi ceramah Pernah Bukan belum pernah Pernah saya dilarang ceramah Dan damusan Tidak ingat saja Datanglah bapak-bapak Membawa baju koko Ustadz somat Jadwal kita yang Empat kali Ramadan kemarin Mohon maaf Ustadz jangan lagi Datang ke masjid ini Karena ustadz Tidak boleh ceramah disini Ada itu Dimana Pak Ustadz? Tak boleh sebut tempatnya Menjaga kode etik Jurnalistik Tapi itu ada Oleh sebab itu maka Ini semua adalah Tantangan di masa akan datang Apapun nama Hanafi Maliki Syafi'i Hambali FPI HTI NU Perti Persis Muhammadiyah Na'datul Watan Semuanya sepakat Solat subuh itu wajib Betul? Tolong tunjukkan saya Mana mazhab yang mengatakan Solat subuh sunat wakad Kalau ada saya mau amalkan juga ini Kadang kita musafir sampai jam 4, jam 5 Capek Mengantuk Kalau ada kan enak Kenapa ustadz tau solat subuh? Sunat wakad itu menurut masjid Semuanya sepakat Wajib Maka kita berlapang dada Ketika Imam As-Shahid Asal Al-Banna Masuk ke dalam masjid Bulan kuasa Dia tengok ada orang yang berkelahi Yang satu mengatakan Tarawih Mesti 23 rakaan Kalau tidak 23 rakaan Tidak tarawih Yang satu mengatakan Tarawih Mesti 11 rakaan Kalau lebih dari 11 Bina Wa kulu bin'atin dalala Wa kulu dalala tin fitna Antara 11 dengan 23 Berkelahi Imam As-Shahid As-Shahid Al-Banna Tersenyum bertanya Kalian kelahi kenapa? Gara-gara tarawih Tarawih ini hukumnya apa? Sunat Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram Berkelahi di masjid rumah Allah Mengangkat seluruh arah singgi Menunjuk Ketika keluar masjid Nampak orang minum kamput Diam dia Kamput itu apa Pak Ustadz? Mabuk kalau diminum Diminum pagi Sore baru mabuk Ketika nampak orang Pake cadar Kerasnya bukan main Menggejek Apa pake cadar? Nampak orang pake roh pendek Diam Apa itu? Setan Mindset namanya Main otak set Setan Mindset otak setan Berlapang dada Menerima perbedaan Kenapa kalau nampak Orang pake cadar Menggejek Eh ninja nih Tapi kalau ada orang Pake celana sempit Diam Kenapa diam mulutmu? Mengapa tak kau katakan Ini batil? Ini saun? Perempuan kasyiatun? Pake baju ariyaton? Tapi telanjang Kenapa kau tak tegakkan Amar makhluk Nahimungkar? Ada apa? Oleh sebab itu Ingat Terkejut anak itu Ini Ustadz icramah Apa marah? Jangan terkejut anak itu Memang sudah begitu Style kami Ada masanya nanti Sudah tua Tak lagi bisa bersuara keras Nanti 2027 2037 Ulanglah saya kemari Lembut Bapak ibu sekalian Judul penganjian kita Malam ini adalah Bagaimana Mengurus jenazah Tapi hari ini Kita masih cerita Tentang hidup Bagaimana Umat anak-anak kita Kedepan Mesti hidup Kalau sudah Kumpul ramai Begini Barulah bisa cerita Ekonomi Umat Ini kan Kaya-kaya Semua Kaya Apa tak kaya? Keramik sampai Memanjat ke tiang Coba-coba Apa tak kaya? Dimana-mana AC setahu saya Sekedar menempel Saja Ini AC Tengok sebesar-besar Luar biasa Solat disini Macam berada Hampir ke langit Ketujuh Langsung awan Mendekat Ini orang-orang Kaya semua Solat du'a Solat du'a Itu baik Tapi untuk Solat du'a Siapa pun bisa Anak teka pun bisa Solat du'a Betul? Betul Baca Qur'an Baca Qur'an Baik Tapi siapa pun Bisa baca Qur'an Anak SD pun Bisa baca Qur'an Jadi kalau ada Orang kaya Amalnya baca Qur'an Sama macam anak SD Kalau ada orang kaya Amalnya solat du'a Sama macam anak teka Orang kaya Itu amalnya Bukan solat du'a Amalnya Bukan solat Orang kaya Amalnya apa? Kumpul sama-sama Orang kaya Buka market Islam Itulah Kowor kaya Orang kaya Bukan yang cincinnya Tiga pergi undangan Nah Orang kaya Bukan yang Baju kokonya Harga dua juta Ini sikit aja nampak Iya Pak Ustadz Dua juta nih Entah siapa yang bertanya Saya dari kamar mandi Datang dia Ustadz ada Nengok jam saya Yang lima belas juta Tisut itu La ilaha illallah Hampir saya tunjukkan Jam saya Kalau kau kaya Maka kumpul engkau Saya diundang Habib Mahdi Ketua FPI Pelembang Sumatera Selatan Ustadz Somad Kita mau launching ini Yalah Saya tak pula Saya tanya Launching itu apa Launching Kata dia Launching Kata saya Launching Ya Sampai di atas Kepada Dokter-dokter Spesialis Harap naik Ke atas pentas Eh Launching Apa kita Masal Rupanya Dokter spesialis Itu Diajak Ke atas pentas Dokter spesialis Ini duitnya banyak Kerjanya Sikit Duitnya banyak Itu dokter spesialis Kerjanya Dibawanya martil kecil Pukul-pukulnya Lutut orang 7 juta Lutut kiri 7 juta Lutut kanan 7 14 10 pasien Dari pagi Sampai sore Berapa tuh 140 10 hari Berapa 1,4M Dokter spesialis Jadi kalau ada Dokter spesialis Baca Quran Aja kerjanya Itu bukan Amal kau Pak dokter spesialis 1,4M Duitmu Maca Quran lah Kau cuman pandainya Kalau duitmu 1,4M Berkumpul Engkau banyak Ramai-ramai Kau buat market Barulah ustaz Bisa ceramah Jangan beli Ke toko sana Tapi beli Toko mana Kau beli Toko mana Belilah Ke toko Islam Kalau kuat Suaramu Membinahkan Saudaramu Kuat juga lah Menurut engkau berkata Beli ke sini Jangan beli Donat sana Karena telurnya Tak dicuci Tapi belilah Donat ini Yang ketika Membuat adonannya Orang bersulawat Salatullah Salamullah Ala toham Rasulillah Salam Kita pun Mau makannya Tenang Kenapa Kalau ini Mau saya makan Bawaannya Mau rok pendek Aja Pak ustaz Kenapa Kalau makanan ini Saya makan Tidur Padahal malam Kalau engkau Tidur cepat Tapi Payah Bangun tahajud Malam Ingat Ada bermasalah Dengan makanan Makanannya Halal Tepungnya Halal Tapi campurannya Dia memang Bukan Mereka bersih Tapi dia Tidak Tidak suci Ini Somat ini Menciptakan Masyarakat Eksklusif Ini dia akan Membuat orang Sektarian Ini Ini anti Kebinekaan Ini Saya sedang Mengingatkan Umat saya Anda yang mendengar Pengajian ini Salah sendiri Kenapa dengar Pengajian kami Kalau mau Datang kemari Tak apa-apa Yang non muslim Mau datang Masuk masjid Mana kami tahu Kau bersunat Tak bersunat Memangnya ada Di pintu itu Menengok satu-satu Kan tidak Ada Datang Dengar baik-baik Masuk Islam Bersahadat Ashadu Allah Ilha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Yang paling enak Pekerjaan Adalah Bit Badan Intelijen Negara Mengawasi Orang Tapi dapat Pahala Dan dapat Pengajian Paling enak Sudah-sudah Kita Di kepolisian Di tentara Angkatan udara Angkatan darat Angkatan laut Saya belum pernah Ceramah di laut Tapi ini Keutamaan Luar biasa Kita bangga Menengok saudara-saudara Kita Punya kekuasaan Tapi ditolongnya Untuk menolong Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Kedepan Habis ngumpul-ngumpul Apa yang kita lakukan Bangkitkan Ekonomi Umat Buka Market-market Buka Tempat-tempat Sarapan Buka Untuk sekolah-sekolah Apalagi Kedepan Politik Islam Kira-kira Yang kumpul Malam ini Kalau diagak-agak Berapa ribu Ada seribu Taruh lah Tiga ribu Malaikat kirawan Katibin lagi Tiga ribu Satu mesjid Seribu Dalam satu kota itu Ada seribu mesjid Seribu Kali seribu Berapa Sejuta Kalau sejuta Kita punya suara Kita bisa menentukan Siapa bupati kita Betul Kota tempat saya tinggal Pekanbaru Sejuta Dua ratus Pembutuhnya DPT Daftar pemilih Tetap Yang akan Menceblos Tiga ratusan Tiga ratus Maka Kalau ada dua calon Seratus Lima puluh Plus satu Sudah bisa duduk Orang Tak usah terlalu Muluk Sampai sejuta Karena cerita Mengumpulkan seribu orang Payah Solat jumat aja pun Kadang seratus orang Yang lima puluh Mendengar Yang lima puluh lagi Naik langit ke tujuh Kalau di mesjid itu Ada Tiga ratus orang Ini jamaah tetap ini Pasukan inti Ini yang malam ini Banyak naturalisasi Ada yang dari Cerebon Ada yang dari Bandung Ada yang dari Depok Ada yang dari Bogor Ada ini Tiga ratus saja Pasukan inti kita Satu masjid Di kota itu Ada seribu masjid Tiga ratus ribu Kalau kita punya Suara solid Tiga ratus ribu Kita bisa tentukan Siapa bupati kita Siapa wali kota kita ke depan Allahu Akbar Tidak akan mungkin Naik penyembah berhala Klenik Dukun Yang suka patung Yang suka nyembah hantu Lembu setan Nyembah batu Tak akan mungkin Naik koruptor Kenapa? Karena kita punya Bergaining suara Kami ikatan Jamaah masjid Punya persatuan Kalau anda ingin kami pilih Tanda tangan Matri enam ribu Setuju? Setuju Label halal Calon bupati Jadi label halal Bukan cuma untuk makanan Maka orang Islam Akan berkata Coblos dia Kenapa? Udah ada label halal Di keningnya Halal Kilih Ustaz Somad Ya Saya rencana Mau caleg nih Pak Ustaz Mantap Apa saran Pak Ustaz? Tiga Kalau kau duduk Di sana nanti Pertama Kau perjuangkan Perda syariah Yang kedua Kau perjuangkan Pelajaran agama Masuk dalam sekolah umum Yang ketiga Kau perjuangkan Perda zakat Dan busana muslimah Kalau kau berhasil nanti Kau perjuangkan ini Surga tempat engkau Karena kau sudah beramal Dengan amal Yang tak bisa dilakukan orang lain Ustaz pun tak bisa melakukan ini Habis itu dia tutup HP Sampai sekarang Tak pernah saya telponnya Maka Gerakan-gerakan ini Terus bangkitkan Orang Yang punya bakat politik Kalau sudah menengok Orang banyak begini Apa yang ada di pikiran dia Wah Ini udah dua kursi Tidak mempan lagi Datang dia Bawa karpet Satu gulung Tegak di depan Bawa kue kotak Bawa dua botol minuman Bapak ibu jamaah sekalian Pilih saya ya Nanti saya bawakan karpet lagi Ini DP-nya Tapi kalau saya tak duduk Ini saya jeput lagi Tak zamannya lagi Saya bawakan karpet pak Tak usah kau bawa karpet Karpet kami banyak Saya bawakan kipas Tak perlu kau bawa kipas AC kami banyak Kami bawakan keramik Tak usah Berlebih-lebih keramik kami sudah Tapi kami ingin Kau tanamkan akidah Dalam anak-anak kami Kau tanamkan pelajaran agama Quran Hadis Akidah Akhla Bahasa Arab Sejarah Islam Pikih Gurunya dari mana Diangkatlah alumni-alumni IAIN Uwin dan Stein Yang sekarang susah mencari pekerjaan Dari fakultas syariah Angkat dia jadi guru pikih Dari fakultas usuludin Angkat dia jadi guru akidah Angkat dia jadi guru tafsir Angkat dia jadi guru hadis Dia tak punya bakat pendidikan Buatkan program setahun Akta empat Angkat dia Gajinya dari mana Honda Honda honor daerah Bisa Itulah makna APBN APBD 20% untuk pendidikan Bisa Yang penting apa Political will Politik Kalau kita sudah bersatu Habiskanlah energi untuk apa Kumpul ramai-ramai Tablik akbar Ekonomi umat Majukan Persatu umat Terutup terjaga Politik Islam Kalau orang Islam Tidak mengerti politik Dia akan dipimpin Politisi Yang tak peduli Pada Islam Allahuakbar 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 Tidak apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Yang kaya-kaya Yang punya tanah Maka Buatlah lokal Saya tak ada duit Untuk beli semennya Pak Ustadz Yang kaya Tapi tak punya tanah Duitnya ada Kau sanggup buat berapa lokal Aku satu lokal Ente berapa Saya satu lokal Ente berapa Satu lokal Kita buat Apa namanya SMPIT Full day Pagi kan bapak kerja Jam 6 sudah berangkat Pulang sore Anak dimana Titipkan ke sana Tiga lokal Sudah menyelamatkan Sembilan puluh Anak umat Islam Kelas satu Tiga puluh orang Kelas dua Tiga puluh orang Kelas tiga Tiga puluh orang Sembilan puluh anak Sudah selamat Daftarkan anak ND Ke SMPIT Kelas satu Satu juz Kelas dua Dua juz Kelas tiga Tiga juz Kelas satu Empat puluh hadis Kelas dua Empat puluh hadis Kelas tiga Empat puluh hadis Tamat dari sana Bahasa Arab bisa Bahasa Inggris bisa Hapal tiga juz Hadis Seratus dua puluh hadis Mertua mana yang tak bangga Kalau orang tua bangga Itu biasa Ini mertua bangga Meningkau menantu Sekarang apa yang terjadi Anak dinikahkan Dengan anak lajang Pakai jas Pakai peci Tapi lobang telinganya Lebih besar Dari lobang hidung Anak pangki Kukunya hitam Di atas black kutek Di bawah black daki Apalah yang diharapkan Generasi ke depan Dengan anak menantu Model seperti ini Sekolahkan anakmu Ke Al-Azhar Mesir Tadi ada adik kelas saya Datang di tempat ruang Kami makan Dari Azhar ya Iya Baru pulang ya Iya Sudah menikah Belum Silahkan datang Ada tiga calon Sudah kami siapkan Masya Allah Saya terus terang iri Saya balik dulu Enaknya di adik kelas Yang sekarang balik Memang lain orang lain Nasibnya memang Dapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang bisa Menolong agama Allah Pendidikan Syekh Muafak dari Turki Diusir oleh Bashar Al-Asad Dari Suriah Dia kemudian Lima tahun Sudah tinggal di Turki Dan dia seorang Mursyid Tarekat Shaziliyah Aswaja Dari dialah Saya mengambil pendapat Bashar Al-Asad Laknatullah Itu bukan Saya baca koran Ini Abdul Somad Banyak baca internet Tidak Saya mengutip pendapat Syekh Muafak Ulama besar Ahli hadis Tinggal di Turki sekarang Bersambung Sanat saya Dengan Syekh Muafak Sampai ke Imam Abdul Ashan As-Sazili Bukan saya ambil Dari koran Raja Maroko Tempat saya belajar Sudah berpesan Jangan percaya Kau pada koran Yang bisa kau percaya Cuman dua Harga sama tanggal Apalagi berita Tentang nabrak Tiang listrik Tadi bisa dipercaya Oleh sebab itu Maka Maka Syekh Muafak Apa kata Syekh Muafak Ketika dia akan pulang Ke Suriah Abdul Somad Turki itu luar biasa Proses sekularisasinya Tapi kenapa sekarang Tetap bangkit Disebutkannya Nama guru-gurunya Nama Syekh-Sekhnya Lalu apa kata beliau 5.000 sekolah Yang ditinggalkan Oleh Tuan-Tuan Syekh kami 5.000 Bapak yang kaya Buat SMPIT SMAIT SMPIT SMAIT Saya baru pulang Beberapa bulan yang lalu Minggu yang lalu Dibawa oleh sahabat Doktor Irham Di daerah Bogor Dibuat pesantren besar Orang kaya Hanya menerima Setahun 20 santri saja Tapi jurusannya SMA IPA Saya kaget Kenapa anak ini Apal Quran Apal Quran semuanya Tapi IPA Ini anak apal Quran Itu apa Nanti dia tidak bisa Masuk ke Mesir Di Mesir kan Ijazahnya harus Sanawiyah Aliyah Kenapa IPA Apa kata Ustaz Irham Kami tak perlu Ustaz Karena anak-anak ini Sudah Ustaz semua Kami ingin Anak ini IPA Tamat SMA Ijazahnya IPA Nanti dia akan Masuk fakultas Kedokteran Dia akan jadi dokter Spesialis Tapi hafal Quran Dia akan masuk Akabri Dia akan jadi Panglima Dia akan jadi Kapolri Dia akan jadi Kapolda Tapi dia hafal Quran Dia akan masuk Fakultas Hukum Dia akan S3 Di Leiden University PhD Philosophy of Doctor Tapi dia hafal Quran Anak-anak inilah Yang akan mengobati Kita sakit Di rumah sakit Anak-anak inilah Yang akan membela Ulama 20 tahun Akan datang Ketika Abdul Somad Dikriminalisasi Siapa yang akan menjadi Pengacara Siapa yang akan menolong Dia Apa sanggup Anak fakultas syariah Hanafi Maliki Syafi Ambali Perbandingan Masa Mana mereka tahu Orang-orang yang belajar Hukum Belanda Inilah yang akan menolong Makanya kalau ada Anak fakultas hukum Datang ke saya Ustaz Somad Aku sudah SH Ada yang nyuruh Ngambil MH Tapi rasanya Belajar hukum Belanda Ini masuk neraka Masuk surga Tetap lanjutkan Lanjutkan kemana-mana Tapi imanmu tetap kuat Solat duhaatmu tetap Solat dahajidmu tetap Inilah yang menolong ke depan Bersatu Bersama Ramai Tablik Akbar Tapi what's next Apa setelah ini Ekonomi umat Bangkit Politik kesadaran Bangkit Bangun sekolah 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 Saya tidak setuju Membangkitkan umat Dengan kekerasan Ledakan kedutaannya Bunuh turis-turisnya Larikan anak gadisnya Bukan ajaran Islam Bukan begitu Cara membangkitkan umat ini Berlapang dada Menerima perbedaan Tapi kita tetap Saling tolong-menolong Dalam perkara-perkara Yang kita sepakati Saya mulai jam 8 Sekarang jam 9 Dimana-mana Saya ceramah 60 menit Sesuai dengan tertulis Di botol 600 ml Tapi di masjid ini Sengaja Botol 2 Di pasar Nampaknya sudah Bocor jurus saya Dimana-mana Bapak ibu yang dimulakan Allah SWT Itu yang dapat Saya sampaikan Dalam tanya-jawab Selanjutnya Saya serahkan kepada Al-Mukarram Mustazuna Wasahibuna Ustaz Mahir At-Twayrivi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati